Main Tarkap, mampus dapat karma kan? Reaksi Sinta Yong Usai Indonesia habisi Vietnam Laga penentuan harus dihadapi Indonesia dan Vietnam di match day kedua Piala Asia Itu terjadi karena dalam match day pertama, kedua tim sama-sama meraih kekalahan Vietnam tentu diunggulkan karena kualitas mereka dianggap lebih baik dibanding Indonesia Namun skuad Garuda juga terlalu kalah karena mereka pasti yang pernah salah mengalahkan masukkan di petrosier tersebut Sekaligus menghidupkan asal untuk lolos ke babak selanjutnya Dan seperti yang kita lihat bersama-sama, Indonesia secara mengejutkan mampu membungkam Vietnam Sekaligus membalas kekalahan di pertemuan-pertemuan sebelumnya Ya, bermain di Abdullah bin Khalifa Stadium Indonesia langsung memberikan tekanan ke lini pertahanan Vietnam Skuad Garuda tampaknya mau mencari gol cepat agar ruang meraih kemenangan semakin besar Awal-awal bermain di permainan, mereka sudah tak serang Namun sayang usaha itu masih mampu digagalkan oleh barisan pertahanan Vietnam Sementara itu, Vietnam terlihat kesulitan mengembangkan permainan Karena pressing yang terus dilakukan oleh pemain Garuda Usaha dari Indonesia akhirnya membuahkan hasil Berawal dari long ball yang dilakukan Hapner, bola kemudian diterima oleh Rafael Streich Berbekal keeping bola yang sangat baik, ia kemudian dijatuhkan di dalam kotak penalti Wasit kemudian menunjukkan penalti untuk Indonesia Wasit pada perlawanan semalam, memang adil, memang bagus Dan gol kemudian tercipta untuk Indonesia Skor 1-0 kemudian bertahan sampai babak pertama selesai Pada babak kedua, Vietnam langsung tampil menyerang Mereka tentunya tak mau kalah dari Indonesia Sayangnya mereka selalu kesulitan saat mau membongkar barisan pertahanan Garuda Memang nampak lah, babak kedua memang Vietnam banyak Sayangnya peluang yang Vietnam dapatkan jarang sekali membahayakan gawang dari Indonesia Sebaliknya, Indonesia juga kesulitan saat mendapatkan peluang serangan balik Untungnya skor 1-0 kemudian bertahan sampai pertandingan selesai Dan Indonesia berhak mendapatkan 3 poin di match day kedua kali ini Vietnam selalu main kasar Selain kekalahan yang dialami Vietnam, ada beberapa momen yang menarik untuk diperhatikan Momen itu adalah permainan kasar yang terus dilakukan oleh para pemain Vietnam Kali ini korbannya adalah Jordi Amar Pemain kelahiran Spanyol itu harus ditarik keluar karena mengalami cedera Selain Jordi, Yuitan Sulaiman juga sempat mendapatkan sikutan dari pemain Vietnam Puncak dari permainan kasar Vietnam terjadi di menit-menit akhir babak kedua Saat itu mereka harus bermain dengan 10 pemain setelah back mereka melanggar Marcelino Ferdinand Sinteyong Puas Usai pertandingan, Sinteyong mengaku puas karena timnya akhirnya mampu meraih kemenangan atas Vietnam Tapi pelatih asal Korea Selatan tersebut mengeluhkan permainan buruk anak asunya di babak kedua Ini adalah kemenangan penting, kemenangan yang kami nantikan Tapi masih ada beberapa perbaikan yang harus kami lakukan Babak pertama kami berpikir cukup baik Tapi babak kedua, kalau pemain terlihat sulit mengembangkan permainan Tapi Alhamdulillah, Indonesia tetap menang Mereka kompak secara permainan Tapi hari ini kami bisa mengalahkannya Kata Sinteyong usai pertandingan Indonesia membuka asal lolos babak 16 besar Dengan kemenangan atas Vietnam, kini membuat Indonesia berpulang lolos ke babak 16 besar Saat ini Marcelino dan kawan-kawan mengemas 3 poin Poin yang sama dengan apa yang didapatkan Jepang Sayangnya untuk memastikan lolos atau tidak Indonesia akan menghadapi ujian berat Karena di pertandingan terakhir harus melawan Jepang Yang baru saja dikalahkan oleh Irak dengan skor 2-1 Jadi itulah reaksi Sinteyong Usai mengantarkan Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam Di match day kedua Piala Asia Orang agar jadi itulah dia main Takkan mampu sedapat karmakan Reaksi Sinteyong usai Indonesia habisi Vietnam Video ini adalah daripada YouTube channel GL News Report Kepada anda semua boleh mendukung channel ini Dengan cara subscribe channel ini guys Link yang saya sediakan di ruangan deskripsi Kepada yang menonton dan kumpulkan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik Dipermudahkan secara urusan Ini murahkan rezeki dari panjang kawasan guys Amin yang dapat Amin Jadi Yelah Kita pun dah tahu Macam mana gameplay Vietnam ini Mereka ni memang suka bermain kasar Bukan je bila lawan Indonesia je mereka main kasar Mereka lawan tim-tim lain pun mereka akan bermain kasar guys Lawan Malaysia pun main kasar Ada dulu mereka friendly lawan mana lah Lawan China Pun mereka ada main kasar Sampai salah seorang pemain mereka dikenakan kat Merah sehingga hampir membuatkan kedua-dua pasukan ni bergaduh Masa tu friendly dengan China eh Kalau tak silap Vietnam memang macam tu guys Memang begitu cara mereka guys Nampak tak macam mana Pemain-pemain Indonesia semalam dikasari oleh pemain-pemain Vietnam Salah satunya Jody Ahmad Sampai berdarah guys hidung dia Ok kita tengok dia punya replay Dia terkena stiku ataupun terkena tangan Aku pun dah lupa dah Tetapi sampai berdarah Ini boleh mengakibatkan kecederaan yang parah eh Boleh patah hidung Tak tahulah ada sengaja ke tak sengaja ke Dan kemudian ada beberapa lagi aksi yang boleh dikatakan kasar Dan paling mendapat tumpuan Aksi Jody Ahmad Dan dikasari sehingga mendatangkan penarahan di hidung Dan juga Apabila salah seorang pemain Vietnam Menjatuhkan salah seorang pemain Indonesia ketika itu Yang membuat counter attack Dan terus dikenakan kad merah Oleh wasib Wasib pada malam ini Terbaik eh Pada malam tadi eh Bukan malam ini Malam tadi memang terbaik Alhamdulillah Wasib yang sebeginilah yang harus Yang diperlukan dalam setiap game Betul tak guys Aku pasti orang Indonesia memang Memang mendukung Wasib Pada malam Tadi eh Yang mengadili perlawanan antara Indonesia dan juga Vietnam Kerana aku tengok Persembahan wasib memang adil Memang terbaik Dia bagi red card kepada pemain Vietnam Memang patut Sebab matuk tu Waktu tu pemain Indonesia tersebut Sedang Mendapatkan bola Dan membuat counter attack Tapi dia pertahanan terakhir Dan dia melakukan tackle yang agak keras Jadi Disebabkan itu Dia mendapatkan kad merah Dan juga Berkenaan dengan isu penalti Referee tanpa segan silu Okey Walaupun ramai pemain-pemain Vietnam Yang marah kepada referee Tapi kita boleh tengok Reaksi referee Dia tidak peduli guys Dengan pemain-pemain Vietnam Sebab dia referee Dia nampak Dan memang Penalti tersebut adalah 100% Penalti Kita boleh tengok Replay dia Nampak pemain Vietnam ni Tarik Baju pemain Indonesia dalam kotak penalti Dan menyebabkan jatuh Jadi Indonesia mendapatkan gol Dan seterusnya menang perlawanan tersebut Apa-apa pun Vietnam telah mendapatkan Karma mereka Ini bukan piala EFF Ini Piala Asia Di peringkat yang lebih tinggi Malunya pun lebih besar Indonesia telah memalukan Vietnam Dan Sekaligus dapat Membalas dendam Atas kekalahan-kekalahan yang lalu Turut Bagi aku Terima kasih lah Untuk Indonesia juga Sebab Keluarkan Vietnam Daripada Biala Asia Terima kasih Indonesia Ok guys Aku rasa sampai di sini Saja video aku pada kali ini Semoga kita berjumpa lagi Di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye bye